Presiden Jokowi Dodo membagi-bagikan kaos ke warga saat kunjungan kerja di Madiun Jawa Timur. Warga berupaya mendekat saat Presiden Jokowi Dodo mengunjungi pasar Sukolilo. Selain bagi-bagi kaos, Jokowi juga memberikan paket sembako. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Presiden meresmikan Bendungan Semantok, Bendungan ke-30 yang diresmikan pemerintah. Dengan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah, Bendungan Semantok menampung 32,6 juta meter kubik dan diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian. Dan sampai hari ini, Bendungan Semantok ini adalah bendungan yang ke-30 yang telah kita resmikan. Kita tahu apapun air adalah kunci, baik untuk pertanian maupun untuk hal-hal yang lain, listrik, pariwisata, semuanya. Sebab itu, semakin banyak bendungan yang kita bangun, kita harapkan produksi pertanian kita semakin baik, juga kesejahteraan petani juga akan semakin baik. Terima kasih.